Saya sangat bersyukur dan saya berharap pada teman-teman yang terdampak agar kita mulai bangkit. Jangan 100% tergantung pada pariwisata. Kita orang Bali, kita bisa hidup dan bisa berbuat yang kecil selain pariwisata. Nama saya Maderaka, dulu saya bergerak di bidang pariwisata, sekarang karena pandemi saya memerah susu kambing. Dulu waktu pariwisata rame, kita ada ATP, ada tubing yang di sungai itu, ada cycling, lihat-lihat sawah atau desa, ada swing, ada playing park dan sky bike, dan juga ada penginapan pila balon di sini. Kalau dulu omset waktu rame, kira-kira 30 juta per hari. Pas musim sepi, ya 20 juta lah per hari. Ada yang masak, ada yang jadi guide ATP, ada yang jadi guide tubing, ada yang tukang parkir, ada yang tukang kebun, ya sekitar 35 orang lah. Awal pandemi, saya merasa bingung. Bingung karena tidak tahu pekerjaan. Semua usaha-usaha saya tutup. Setelah saya lewati beberapa bulan, saya mulai berpikir, saya harus mulai bangkit dan mencari suatu pekerjaan. Bunya pemasukannya lumayan, tiba-tiba hilang, sampai sama sekali tidak ada pemasukan. Untuk karyawannya dibebaskan. Ada yang mau kerja, silahkan. Ada yang mau bikin usaha sendiri, silahkan. Kebetulan ada teman saya yang duluan memelihara kambing. Saya meminta ilmunya di sana. Dan saya mendapatkan ide, saya memelihara kambing susu perah. Pertama, karena belum ada di Bali. Kedua, karena unik. Ketiga, karena banyak manfaat dari susu kambing itu untuk kesehatan. Dan dari kotoran padat dan cairnya, bisa dipakai pupuk. Karyawan saya yang dekat-dekat sini, saya ajak memelihara kambing. Yang mau, yang tidak mau, saya biarkan. Kebetulan ada yang dari sekian karyawan itu, ada yang empat masih mau melihara kambing. Saya di sini sebagai kasih makan kambing, juga bikin pupuknya. Ya, sangat bersyukur. Di mana semua serba kesulitan, pasti ada jalan. Kalau kita mau berusaha, nanti pasti Tuhan memberikan jalannya. Seperti saya, yang kebingungan karena pandemi Corona ini. Dan Pak Made datang untuk istilahnya menyelamatkan saya lah. Untuk dari Corona itu. Awalnya cuma penasaran saja. Karena banyak saya dengar orang-orang beli susu kambing. Susu kambing itu kesehatannya seperti apa. Terus saya coba pertama, tak kirain hamis, ternyata enggak seger, enak. Terus saya tahu manfaatnya banyak untuk asamurat, untuk emah, banyaklah hasilnya akhirnya. Saya coba terus kesukaan jadinya. Nanti kedepannya, Wistawan yang datang ke sini bisa belajar langsung. Memerah kambing, dan mengolah susu. Saya sangat bersyukur. Dan saya berharap pada teman-teman yang terdampak, agar kita mulai bangkit. Jangan 100% tergantung pada pariwisata. Kita orang Bali, kita bisa hidup, dan bisa berbuat yang kecil, selain pariwisata. Intinya, kita kembali ke titik nol. Jangan gengsi, berani berubah! Terima kasih.